Halo guys, selamat datang kembali dan selamat datang di Subject 65 Kali ini aku bakalan mainin game yang bertemakan horror lagi guys Dan di game kali ini menceritakan tentang seseorang yang berkunjung ke rumah sakit jiwa yang udah tua dan usang Dan anehnya malem-malem Why? Kenapa mesti malem-malem coba? Emang game horror yang ini kayaknya kesusahan cari tema deh Tapi oke deh, ya seperti biasa coba kita rasakan seberapa mencekamnya dan seberapa mengerikannya game horror satu ini Tapi itu kok ada yang joget-joget ya Ini beneran game horror atau cuma scamming aja sih Yaudah coba kita kasih kecepatan dulu aja So stay tune dengan aku dengan King Kuman And Link Star Oke, kita sudah ada di rumah sakitnya Dan what the hell ngapain mesti malem-malem coba kesini Kamu tuh siapa? Nggak sopan banget, ya pagi-pagi dong kesini Dan emang sih kita di rumah sakitnya kayaknya diantabra Nggak ada kehidupan di luarnya Atau mungkin Atau mungkin ini bukan rumah sakit sebenernya I don't know, let's find out Oke, bisa zoom Barely run Effortless When you have it Oke, berarti Kita harus cari Cari Center berarti Oke, ready Wow Bulannya gede amat cuy Ini mah kegedean Kayak mau kiamat nih Tapi overall keren sih Keren, scenerinya bagus Bagus kok ini Lampunya cerah Oh Ada orang Oh Ini beneran orang nih Malam-malam jam Udah malam sih Masih di luar Penjaga kah? Oh, bisa diajak ngomong Excuse me But are you alright lady? You should leave this place I was here but no more She's probably a passion I should find a doctor I was here but no more Ini orang gila atau Kalau dia udah mati Was no more Berarti kan artinya Kayak Udah mati gitu gak sih? Tapi kalau dibilang Orang gila Ngapain coba di luar? Ini kan rumah sakit Seharusnya Sama penjaganya Diambil sih Udah banyak pintu ya Mana dulu ya Coba ini dulu ya Oke stop Tidak bisa Nintip, mintip Ada sesuatu Tidak ada sesuatu Tidak ada sesuatu Terus Tidak ada sesuatu apa itu ibangsat itu mayat janjan oh shit bangkit dibikin pocongan cu digantung ini kenapa digitu kan bangsat beneran mayat cu what the hell ini rumah sakit atau tempat penyiksaan beneran mayat ini gak bener ya kita pulang aja gak usah disini ini apaan ini gak bener kita pulang laporan polisi kita pulang laporan polisi aja ini bensin high strength 52.5 ada ko ada koin ada koin aku gak mau masuk ke ruang itu no no and for no apa nyari masalah kesana tapi disini ada juga gak gak ada deh what the fuck apa barusan eh mbaknya kok hilang mbak mbak dimana kamu mbak ini ngelain apa nih kunci ini harusnya diculik atau gimana sih pick up main door key main door mana main door ini apa main door apa itu bukan bukan arti ini dong main door ada kunci kunci buat mana nih there is a key in one of the slot maybe i can find a coin somewhere oh koin yang tadi ya gila this door seem fragile i should find a tool to open it with halo halo ada mayut ada mayut why halo ini kalau aku yang ada di setting ini udah udah dari tadi udah pulang jen kan pulang bahkan aku gak bakal kesini serius bahkan aku gak bakal kesini kayaknya malem-malem sendiri lagi oke hallway key hallway key ini ya oke ini pun storage direktur office toilet ini ya wait wait what the fuck is that itu apa car kita disuruh kesini jangan bercanda jangan bercanda lah dia tapak tangan ini direktur office sama toilet gak ah gak ah malas ah kesana wah seharusnya dia hilang ah asem halo anjing anjing itu bukan manusia cu madana manusia kayak gitu fuck what the hell ey woy stop the fucking things anjing di kunci cu 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 c 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 lampunya bikin sakit asem proyector Oke, ada kunci Ini apa ya? About Subject 65 By Dr. Landau After several weeks with isolation and special treatment Setelah beberapa minggu Dengan isolasi dan terapi khusus Sepertinya Tidak memberikan Efek positif Pada Subject 65 Subject 65 itu nama pasien ya Subject 65 Menjadi terlalu agresif Dan sulit Bagi Karyawan atau pekerja Untuk menjaga Untuk tetap melakukan terapi Kami sudah kehilangan salah satu dokter Salah satu dokter baik Kami setelah Dilakukannya terapi di dalam sel Subject 65 Aku merekomendasi Kita Hentikan Atau kita Habisi Subject 65 Dan Berlanjut ke Subject 66 Berserika Dr. Allen Jones Gini loh Dr. Allen Menurutku Menurutku Gak usah deh Stop aja penelitiannya Udah tau ada dokter yang mati Masih dilanjutin coba Gimana sih Ini kemana Sini berarti salah satunya jalan Asal gak keliatan apa-apa cuy Kayaknya mentok disini ya I should get a flashlight before going here Okay flashlight Mesti ya kayak gitu Sumpah yang barusan tuh bener-bener Oh Bener-bener bikin Aseng kaki Bocok Berhubungan apa nih Penyimpanan apa Area close Do not enter Oh Ada kapa Pick Up X Uh ada salib Kita ambil salib Gak bisa Aku muslim Tapi kalau main game yang horror kayak gini Setiap kali liat salib Itu adem rasanya Ada Ada Secuil bantuan Seperti itu Tapi sayangnya gak bisa diambil salib Oke What happened here Ini ruangan Yang Petugasnya tuh Jatuh Oh my god Apa yang terjadi sama kamu pak Woy Halo Itu titik suara apa sih Senternya bisa diambil Oh Satu gak bisa diambil senternya Terus Terus Pakai apa Katanya disuruh ambil center Oh bisa Oke Ini game nya masih beta Atau gimana sih Kayak Agak sulit Buat intrek Intrek kayak gitu Seharusnya ada kayak Sedikit 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 Bold gitu Di objek Biar Menentukan Itu suaranya apa sih Dari tadi Kaku Kaku Pick up key from main building Yang lain gak bisa diambil Apa yang gak diambil sekalian Kalian aja butuh kan Kalau aku sih Tampil semuanya Tadi mati Sekarang itu Guyan Voilet Oke Di toilet kita ada apa What What Kakinya siapa itu Halo mas Halo mas Halo 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 mas Permisi Sorry Saya mau memastikan Halo Toiletnya dipake enggak Eh wes Aku ke toilet satunya lagi Bangsa Jangan gitulah Bangsa Ilang cuy Ini kita Kita gak mainin karakter Yang bisa halusinasi Gitu gak sih Memang Memang hantu ya Max horror Btw aku download game nya Ini di max horror ya Dan Gratis free Kalian kalau mau coba game ini Boleh Kita kemana abis ini Jangan bilang kita ke Ke sini Beneran dong Oke harus kesana Mutation Mutasi Subject 65 telah Bermutasi Dikarenakan Terapi Dan Kayaknya Berubah menjadi Hybrid Antara manusia Dan Binetang Monster Beast Gigi Subject Menjadi lebih panjang Dan Lebih Runcing Kulitnya Sepertinya Decaying Dan menjadi lebih kuat Decaying Itu kayak Menjadi rapuh ya Decay Menjadi rapuh Aku tahu Kamu ingin Kamu menginginkan kami Untuk tetap Menginginkan kami Aku tahu Kamu Mengharapkan kami Untuk menjaganya Tetap hidup Dan tetap Langsungkan terapi Tapi ini Terjadi Tapi ini Udah Menjadi Sangatlah Berbahaya Sekarang Kalau kita Nggak ngebunuh Subject 65 Secepatnya Aku menghawarkan Kami semua Tolong Ambil ini Sebagai peringatan Dr. Landau Dan biarkan kami Melakukan hal yang benar Bangsa Dr. Landau Ini udah dikasih tahu Coba Lepak orang yang mati Anjing No card Oke Ketuk kartu Berarti Ada sesuatu yang Sembunyi Biasanya ada Di bawah itu Oke At least Nggak ada Lemari Buat sembunyi Sembunyi Ini orang Hidup kah Kayaknya gerak Nggak sih Tapi Badannya itu Makin keker Loh Ini jangan bilang Subject 65 Apa 66 Tapi Kayaknya 66 D65 Yang Kayaknya Yang Yang tadi Itu Nggak sih Yang ngagetin Halo Subject 66 Halo Can I help you Something Can you Interact with me Please Ini nggak Respon apa-apa Staff Only Dan nanti Dua Apakah Ada Pasiennya Juga Nggak disini Nggak ada Nggak ada Nggak ada Infus Infus Oke Pasien disini Eh Ada itu apa ya anjing creepy banget cuy what the hell what hai 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 oh shoot shoot men ini kok bisa kayak gini enggak mungkin monster tadi subjek 65 bikin kayak gini kayaknya enggak deh dia kan monster seharusnya ya bisanya ngebunuh aja tapi ini tuh kayak kayak sengaja mayat mereka dibungkus ditaruh disini bareng-bareng aih aih tapi ini ini normal tapi kok digantung coba ini mayat staff-staffnya yang mati atau subjek penelitiannya Hai tapi selesai aku tuh kalau disuruh melihat kayak gini itu lebih-lebih mau aku lihat monster aja deh karena kayak gitu lebih creepy tuh nih nih aku lebih kalau disuruh milahku memilih melihat monster dan hantu langsung terpada melihat kayak gini bisa ada yang bisa diin bagi serem banget cuy waaah 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 maka Tosok hai 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 Anjing itu stuck disana, gak tau kenapa Bug atau gimana sih Oke, kayaknya gak ada apa-apa Tinggal ke atas kan Oke Nanti dua, here I come Tidak ada apa-apa Tidak ada apa-apa Ini kenapa ditutup sama ini Oke, bisa digeser Oke, jangan kesana dulu Lampunya, gak bisa dihidupin Enggak Hmmmm Watt 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 Ya, game ini lag Oh ada kros lagi Udah salib Game ini lag buat select tool nya Aku tuh gak tau ini Barang yang bisa diambil Mana yang mana yang gak Astaga Ini pedugas-pedugas Ini dokter-dokternya Ini dokter-dokternya Berarti ya Inalillah Masa aku bisa mati Kayaknya tempat penyiksaan Yang pake kejutan listrik itu gak sih Tidak bisa dimasukin ya Oke Tidak bisa masuk ke sana Ini juga gak bisa Oke Ini template gitu ya Berangkat Tempatnya itu template kayak gitu semua Ada crossnya Ada sebagainya macam Oh ini dari atas Apakah ada suatu kejanggalan di bawah Tidak kayaknya Itu kenapa adungnya berusaha Ini nonton Nonton Musik rock Ini kayaknya Ritual-ritual tertentu ya Dia persembahan atau apa sih Barusan Dia nonton tv coba Ini setan kok nonton tv Tapi ada 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 ini ya Ada buku ini ya Terus dia nonton kayak gini Oke gokil juga nih setan Kok kayak Al-Quran ya Jadi sesuatu ya Itu bisa diambil ya Oh Pick up elevator keycard Oke Untung gue coba Cross check ke sana lagi Oke Ini buat ke elevatornya Balik lagi berarti Oh ini ditutup ya Oh ini buat ke atas tadi ya Oke Akses Buka Ngapain Ngapain gak langsung pergi pulang Gitu Dengan kanekan Kayak ginempung Belum terjebak gitu loh Bingung aku sama karakter utamanya Tidak masuk akal Oke Center Ini kayaknya masih bekerja ya Kerusakan parahnya ini Kayaknya gak lama-lama ini ya Kayaknya Kalau dia udah lama Biasanya udah Rusak-rusak Perform procedure Oh ini tempat Lakukan prosedurnya Astaga Dokternya mati lagi Coba Dok Dokter Bangun dok Bangun dok Apakah ada yang bisa hidup Eh bisa hidup Apakah ada yang masih hidup Dok Bangun dok Apakah ada yang masih hidup Aku disini membantu kalian God damn it Entrance Entrance is strictly Do not enter without mask Only with a pass In the sector Are the most violent In the sector Are the most violent patient Without the permission Of the chief physician Entrance is probably The door must always be closed Jangan bilang Ini 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 buat Penjara pasien ya Aku tidak akan Menyinyiakan pengorbanan kalian Aku akan menjadi orang yang bodoh Dan mengorbankan diriku Untuk melihat Apa yang terjadi Oke Mana penjara pasien ya Eh bahasa Wih Eh bangun co Anjing Wih Boleh 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 Anjir Mati Eh Ini dimana Ini ulang lagi Mati barusan Itu Itu petugas Bangun lagi coba Itu bangun barusan Pasti ada yang pura-pura nih Salah satu Bangun Ada yang pura-pura nih Ini paling nih Pura-pura pingsan kok Apa nih bacaannya Aku baca Salah satu dari Kedua ini kayaknya pura-pura mati Terus gimana Meski kemana kok Coba Ada pintu ya sana ya Mungkin ke pintunya itu I do need to fight away Gini loh Tadi Semasih kamu bisa Kabur-kabur Ngapain malah masuk Wisting coba Quarantine No entry No removal Authorized personnel Police Line do not cross Gimana Kabur kemana Kemana Gak ada Ini harus keluar lagi Game over Ini harus keluar lagi ya Game over dong Kayaknya itu gak dokter deh Kayaknya dokternya terbatas disini Kemana Sana po Oh yes I managed to escape this hospital Through the ventilation systems I don't know what happened To that monster I left behind But I finally got the police involved And the place has finally been shut down I am glad I made it out alive And it's all finally over Hello guys Subject 65 Udah kita selesaiin Well Menurutku Overall game ini Luar biasa Untuk short horror game Gimana gak atmosfernya Udah kalian rasain kan Dari awal sampe akhir game Dapet Big sound musiknya Serem banget Terus Fenomena-fenomena Ketemu monster Sama Yang dibungkus-bungkus tadi itu Luar biasa Creepy sih menurutku Dan Yes I think Ini gamenya keren banget Kalian harus coba mainin sendirian Cobain rasain Atmosphere Menegangkan dan mencekamnya Main game ini Ini game Single Team project kayaknya Bukan company project Jadi Dia short Tapi keren Aku harap Developer Creatornya Bikin Long version dari game ini Karena aku pasti bakal mainin Aku masih penasaran Gimana mereka bisa berubah Jadi Monster tadi Siapa monster diikutnya Dan Siapa yang menyebabkan Semuanya terjadi Oke Sekian dulu Eh Satu lagi Ternyata itu Yang joget-joget Kayaknya itu Udah yang ngejebak Kita terakhir Di tempat terakhir Yang kita mati tadi Kan Itu kayaknya Itu Skem di awal deh Sama kreatornya Asem banget Oke teh Sekian Like video ini Kalo kalian suka Komen Apapun tentang Video ini Positif Negatif Terserah kalian Kalo kalian Pingin aku mainin game yang lain Saran Main game Horror apalagi Yang gak pernah aku coba Tolong komen Di kolom komentar Dan Jangan lupa subscribe Karena subscribe Makes you feel good Dan kalian bisa dapetin Update-update video terbaru Dari aku Mau horror dan gak Oke Sekian dari aku kali ini Link out